Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel seribualam di kesempatan hari ini kita mau mereview mau tanya-tanya sama teman saya yang mana dia pengen jadi tukang ya bagaimana kok bisa menjadi tukang dia mau bertanya dasar-dasarnya apa bisa menjadi tukang ya jadi mudah-mudahan teman-teman dimana anda berada semoga dalam keadaan baik-baik saja gak kekurangan suatu apapun ya jadi sangat mantap sekali kesempatan hari ini kita mau nanya-nanya kepada teman saya yang mau bertanya ya silahkan mau bertanya bertanya apa jadi begini bos kita mau bertanya bagaimana sih bos itu emasnya kok bisa menjadi tukang ya dunia bagaimana dasar-dasarnya tukang itu bagaimana ya saya minta penjelasan sedikit ya bos ya untuk menjadi seorang tukang itu harus bagaimana gitu ya dasar-dasarnya aja itu bagaimana saya ingin pengertian dari emasnya oke ya jadi emasnya mungkin bertanya seperti itu itu sangat ya tukang itu sebenarnya sangat mudah sekali sangat gampang sekali karena istilahnya itu barang kelihatan ya namun untuk pertama kalinya untuk dasar menjadi seorang tukang harusnya ya harus dari nol ya dari nol sampai 100% pertama mungkin untuk pengukuran dari dasar untuk renovasi itu kan dasarnya untuk pengukuran untuk penggumpelangan untuk penggalian tanah dan pemasangan fondasi bikin big casting ring balok dan pasang hebel dan semuanya ya ini tergantung emasnya mau jadi tukang apa ini kalau memang jadi tukang kayu atau kuyang brata yang harus dikuasai ya itu kuasai ya masalah pasang brata plaster dan lain-lainnya itu ya jadi kalau masnya mau jadi tukang harus benar-benar memahani ya harus benar-benar memahani untuk teori oke harus dengan teori di lapangan juga ya karena setiap orang itu mungkin berbeda kecerdasannya untuk menjadi seorang tukang ya kalau orang cerdas setengah tahun itu sudah 6 bulan benar-benar serius menjadi ini insyaallah jadi namun kalau yang kurang perhatikan kurang belajar ya lama karena kita sebelum jadi tukang harus jadi kena dulu ya supaya bisa memahami dasar-dasar pertukangan jadi kayak gitu bosku ya jadi harus melihat juga harus teori ya teori-teori di lapangan harus kita perfect dari awal dari nol ya dari nol dari pengukuran kita perhatikan tukang aja ya kita belajar dari tukang ini apa yang dia lakukan kita lihat kita pendam di hati kita buat ibaratnya bagaimana caranya pengukuran bagaimana caranya pasang fondasi dan macam-macam sekali namun kalau benar-benar memperhatikan tukang itu sangat gampang sekali bosku ya jadi harus memperhatikan sekali bosku ya jadi harus memperhatikan apalagi yang kiranya mau dipertanyakan lagi silahkan begitu ya bosku ya iya karena begitu ya begitu ya kalau mau menjadi tukang itu harus begitu ya bos ya iya dari dasar-dasarnya dulu kita melihat harus melihat dulu ya bos ya di lapangan ya di lapangan kita pelajari dulu supaya tahu jadi mantap sekali bosku ini bos ya terima kasih bosku ya belajar dikit pengalaman saya ya saya mau kataikan di lapangan bosku ya terima kasih atas sarannya sangat bermakna sekali buat saya ya jadi sangat bermakna sekali untuk dasar-dasar menjadi tukang menjadi tukang menjadi tukang itu memang ya walaupun kotor tapi halal terima kasih bosku atas penjelasannya ya penjelasannya mungkin cukup itu dulu ya cukup itu dulu buat saya ntar bisa berbanyak lagi ya jadi terima kasih bosku belajar dan belajar kayak saya sudah masih belajar belajar masih banyak kekurangan untuk skill pertukangan ya jadi kalau di kesempatan tahun-tahun tahun ini skill tukang itu yang dibutuhkan itu harus serba bisa ya dari kayu batu listrik itu harus bisa menguasai ya bos ya harus bisa menguasai kalau yang mampu kalau yang gak mampu ya mungkin tukang batu aja gak apa-apa atau tukang kayu ya kalau yang mampu harus bisa menguasai skill skill pertukangan ya jadi buat pemula semua yang mau menjadi tukang silahkan kita saling belajar sama pak tukang ya jangan malu bertanya supaya cepat bisa bisa cepat bekerja untuk menghidupi keluarga ya jadi untuk menghidupi keluarga ya jadi walaupun kita kotor yang penting kita halal ya keringat kita keluar sendiri ya jadi dimilikan tadi sedikit penjelasan ya kurang lebihnya begitu yang suka dengan video ini saya ucapkan banyak terima kasih terima kasih temanku yang sudah bertanya semoga sehat selalu yang suka dengan video ini saya ucapkan banyak terima kasih kalau yang gak suka juga ora pokok terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun buat semuanya mudah-mudahan selalu berbahagia selamat menikmati